Saat ini kami dengan teman-teman pegiat bambu berada di salah satu desa di Lombok Utara. Katanya itu di sini ada potensi bambu hitam kan sekarang. Oke teman-teman mari kita lihat bersama. Jadi ini tempatnya di desa Bentek, Kecamatan Gangge, Kabupaten Lombok Utara. Nah menurut informasinya teman-teman di wilayah sini pernah ada kegiatan penanaman bambu hitam. Yang kononnya itu bambu hitam itu didatangkan dari Pulau Bali. Nah oke itu kami dengan teman-teman ingin melihat langsung benar enggak sebenarnya di wilayah ini ada bambu hitam. Penasaran juga kan teman-teman? Oke mari kita lihat. Sahabat Jejafar Bambu, di belakang saya ini, ini salah satu rumpun bambu hitam yang bisa teman-teman lihat sendiri di belakang saya ini. Memang benar apa adanya yang diinformasikan ke kita bahwa di daerah sini ada pernah penanaman bambu hitam. Nah ini jenis bambunya ini bambu santong ya, kalau di sini dibilang bambu galah. Nah tapi memang kelihatan sekali perbedaan dari warna batangnya. Dan di sini memang terlihat sudah terbentuk ya warna hitam teman-teman bisa langsung lihat. Ya ada perbedaan walaupun mungkin ini warnanya agak hijauan tapi bisa lihat di sebelahnya ini ada beda sekali ya teman-teman. Mungkin bisa saja bambu yang warna hijau ini ya lama-kelamaan mungkin kalau sudah tua kemungkinan bisa menjadi hitam. Karena ini kita tahu ini satu rumpun ya. Tapi kita lihat bahwa di sini memang ada bambu hitam yang kita temui di sini. Jadi ini jenis santong hitam. Itu teman-teman. Saya kira banyak sekali yang mungkin bisa kita jumpai di daerah sini. Karena informasinya waktu itu kegiatan penanamannya itu sekitar tahun 2014 ya. Berarti ini kurang lebih sudah 8 tahun. Nah di situ mungkin ribuan kali ya. Karena dibilangnya itu satu fuso ya ditanamnya di sini. Nah kita belum tahu persis ya berapa jumlah potensi yang ada di sini teman-teman. Tapi ini adalah salah satunya. Artinya membuktikan bahwa di wilayah kita di Lombok ya tepatnya di wilayah utara ini ternyata ada potensi bambu hitam. Nah jadi teman-teman penggiat bambu ya mungkin penasaran mau ingin lihat bambu hitam bisa datang ke sini di desa bentek kecamatan Gangga Lombok Utara bisa lihat langsung adanya bambu hitam. Nah untuk keberlanjutannya mungkin kami dari Jafar Bambu tentunya kami ingin menggandeng atau bermitar dengan masyarakat di sini atau kelompok tani di sini bagaimana bisa memanfaatkan bambu hitam ini sendiri. Karena kita tahu teman-teman bambu hitam ini banyak sekali digunakan untuk furniture atau mungkin untuk bangunan, villa ya teman-teman. Itu bahkan mereka berdantakan dari Pulau Bali. Nah mengapa harus jauh-jauh ya kalau memang kita di sini punya potensi bambu hitam. Oke teman-teman mari kita telusuri terus bersama Jafar Bambu. Kita kembangkan bambu di Lombok di wilayah kita ini bagaimana melestarikan alam, membangun kemitraan dengan masyarakat. Lalu kemudian kita buat sinergi dengan teman-teman supaya bambu ini benar-benar termanfaatkan baik dari hulu sampai hilirnya. Baik Sobat Bambu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!